Intro Good pagi, selamat pagi Welcome to the best love podcast in all universe Lovers Hai Lovers Mate, perkenalkan Nama aku, Papita Alessandra, yang biasa dipanggil Pau Dan isi ada teman aku Halo Lovers Mate, perkenalkan Aku Muhammad Isanul, yang biasa dipanggil Isan Hai Isan Kita nih berdua akan nemenin kalian Selama kurang lebih 10 menit ke depan Di dalam podcast Lovers, episode 2 Di episode kali ini, kita akan bawakan Topik yang spesial banget nih, terutama Untuk mahasiswa hukum atau advokat Halo, pada penasaran gak nih Topik kita apa? Penasaran banget gak sih? Oke deh, tanpa berlama-lama lagi Aku kasih tau ya, topik podcast kita Kali ini adalah Traktik pro bono di Indonesia dan di California Menarik banget gak sih Lovers Mate? Mungkin ya, selama ini orang-orang miranya Seorang advokat itu money oriented Atau yang apa-apa uang gitu gak sih? Tapi jangan salah Kalau sebenarnya seorang advokat itu Juga memberikan layanan Bantuan hukum secara cuma-cuma loh Yang biasa disebut sebagai pro bono Nah, bener banget Isan Menarik banget ya Jadi pengen tau nih Lebih dalam mengenai pro bono itu apa Bagaimana pelaksanaannya Dan pandangan kedua negara Terhadap layanan pro bono Tanpa berlama-lama lagi Please welcome our guest Tony dan Hadi Hai Halo Tony dan Hadi Apa kabar nih? Mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu Hai semua Kenalin aku Erva Tony Malamat Biasa dipanggil Tony Senang banget bisa ikut diskusi di podcast ini Halo semuanya Kabar baik Kenalin aku Hadi Senang bisa bergabung Hai Tony dan Hadi Oke nih Kita kan sekarang udah kenalan semua ya Mungkin kita langsung masuk aja yuk Kedalam topik pembahasan Tadi kan udah sempet dibahas singkat Mengenai pro bono secara universal Nah, kok kepo sekarang Bagaimana sih sejarah dilaksanakannya Layanan pro bono oleh advokat? Kalau ngomongin sejarah Pro bono sendiri Memiliki sejarah yang panjang Sebagai tradisi historis Yang telah dijalankan oleh advokat Dari waktu ke waktu Kalau di Indonesia Secara konkret Telah tertuang dalam 250 HIR Pada zaman Belanda Yaitu pada ketentuan tersebut Ditentukan bahwa Advokat diwajikan Memberikan layanan pro bono Kepada terdakwa Yang mau diancam Hukuman mati Oh, begitu ya Tony Oke deh sekarang Aku mau nanya nih Apakah seorang advokat itu Wajib gak ya Untuk melakukan layanan pro bono? Kalau wajib atau enggak Melakukan pro bono ini Menarik untuk dibahas Kenapa? Karena sebenarnya Secara filosofis Pro bono itu melakukan Pada advokat Sebagai sebuah profesi yang mulia Jadi secara moral Sebenarnya tiap advokat itu Wajib lakukan pro bono Tapi apakah secara hukum Advokat diwajibkan Melakukan pro bono? Khususnya di California Dalam pro bono resolution Advokat dianjurkan Untuk melakukan pro bono Sebanyak 50 jam Dalam 1 tahun Nah jadi pro bono ini Bisa kita sebut sebagai wajib ya Secara moral Kalau gitu di Indonesia sendiri Pro bono diwajibkan gak ya Tony? Kalau berdasarkan undang-undang Bantuan hukum Dan undang-undang advokat Advokat diwajibkan Memberikan layanan pro bono Kepada pencari keadilan Tidak mampu Ucara Oh oke Kalau gitu Tony Nah di Indonesia Artinya wajib ya Dilakukan layanan pro bono Oleh advokat Kalau gitu Mungkin aku menanya nih Mengenai hal yang lebih teknis Kalau tata pelaksanaan pro bono Di Indonesia itu Seperti apa ya? Tata pelaksanaan pro bono Di Indonesia Dimulai dengan Pengajuan permohonan pro bono Kepada organisasi advokat Atau bisa langsung Kepada advokatnya Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 83 tahun 2008 Permohonan ini Setindaknya berisi Satu Identitas memohon Dua Lampiran keterangan tidak mampu Dan tiga Urahan sikat mengenai Pokok persoalaan Kemudian terhadap permohonan ini Wajib Ditanggapi Selama tiga hari Oleh Organisasi advokat Yang diajukan tersebut Biasanya penolakan terjadi Karena permohonan pro bono Di nilai tidak layak Bagi dari segi Kriteria pemohon Maupun karena adanya Konflik Kepentingan Jika penolakan nilai kurang layak Permohon dapat mengajukan Keberatan kepada Organisasi advokat Untuk permohonan Yang diterima Harus dituangkan Dalam keputusan Organisasi advokat Secara tersulis Setelah pelayanan pro bono Selesai diberikan Advokat wajib memberikan Laporan dalam jangka Waktu 14 hari Dihitung dari tanggal Penyesuaian pelaksanaan Layanan pro bono Oh iya Selain didasari oleh Permohonan pro bono Pemberian layanan Juga dapat dilakukan Atas inisiatif dari advokat Wah ternyata Masyarakat bisa langsung Mengajukan permintaan pro bono Ke advokat Ataupun inisiatif dari Advokat itu sendiri Nah kita kan udah tau nih Tata pelaksanaan Di Indonesia Kalau di California Sendiri gimana ya Sama sih Mungkin bisa dibilang Lebih fleksibel Misalnya pengajuan Permohonan pro bono Apakah bisa Ke advokatnya langsung Bisa Apakah bisa daftar Secara online Bisa Websitenya banyak Apakah mau datang Ke lembaga hukum Bisa Tapi kalau misalnya Kita mau bahas Secara lebih teknis Apakah ada proses screening Seperti yang dibahas Tony Tadi atau enggak Ada juga tuh Jadi sebelum pemberian layanan pro bono Akan diidentifikasi dulu Misalnya Apakah calon Keterima bantuan hukum Layak dibantu Secara finansial Bagaimana sih Detail kasusnya Terus juga dicari tahu Apa sih Kebutuhan kliennya Apakah dia memiliki Kebutuhan khusus Apakah dia memiliki Hambatan bahasa Dan sebagainya Juga dinilai Ada atau enggaknya Potensi konflik Jadi Ada banyak hal Yang dipertimbangkan Dan setelah proses ini Teralui Nanti antara klien Dan penerima bantuan hukum Akan ada yang namanya Commitment letter Dalam surat tersebut Bisa kita tahu tuh Bagaimana sifat bantuannya Bagaimana deskripsi bantuannya Sejauh mana bantuannya Dan sebagainya Gitu Wah ternyata Cukup kompleks ya dia Tata pelaksanaan Di California Nah selanjutnya Menurut kamu Gimana ya Keefektifan pengawasan Dan evaluasi Di California itu Nah karena sifatnya Gak wajib tadi Untuk evaluasi Dan pengawasan Pastinya Jadi tentangan sendiri Tapi pemerintah California Punya cara sendiri Mereka itu Berinisiatif Untuk memberikan insentif Berupa penghargaan Bagi advokat Melaksanakan pro bono Harapannya Para advokat ini Mau melaksanakan pro bono Serta mau melaporkan Pelaksanaan Pro bono tersebut Tapi bukan berarti Karena gak wajib Advokat bisa Seenaknya aja gitu Enggak Mereka tetap harus taat Pada aturan hukum Aturan hukum Apa yang harus ditaati Ada State of California's Business and Profession Code Terus juga ada State Bar of California Rules of Professional Kendang Nanti Apabila ada klien Apabila ada penerima Bantu hukum Yang merasa advokat Mereka Telah melanggar hukum Begitu Mereka bisa melaporkan Advokatnya Pada State Bar of California Nanti apabila Advokat terbukti Melanggar Apalagi Bila pelanggarannya Berat Bisa aja Izin praktika Advokatnya itu Dicabur Oleh Makamak Agung Amerika Serikat Baru tahu ya Kalau di California itu Advokat yang melaksanakan Probono dengan memenuhi Cerita-cerita tertentu Akan mendapatkan Penghargaan Nah kalau itu kan di California ya Kalau dari Indonesia sendiri Bagaimana pengelolaan Dan evaluasinya Apakah sudah efektif Atau belum ya Sampai saat ini Pengelolaan masih dilakukan Secara pasif Di Indonesia Yaitu menunggu adanya Laporan pelaksanaan Layanan Probono Oleh advokat Dan laporan Oleh penerima Layanan Probono Akan tetapi Walaupun telah diwajibkan Pada kenyataannya Pelaporan belum berjalan Secara maksimal Akibatnya pelaksanaan Layanan Probono Tidak terlokumentasi Secara komprehensif Dengan tidak adanya Data yang menggabarkan Secara nyata Keadaan pelaksanaan Layanan Probono Maka pengawasan Dan evaluasi Tidak dapat Penjalan secara efektif Alah Gitu ya Ton Setelah dengerin Penjelasan dari kalian nih Akhirnya aku lebih tahu Dan paham Mengenai Probono itu apa Kalau dari kamu Gimana Isan Mungkin Kamu mau ngasih sedikit Kalian ringkasan Pembicaraan kita nih Ke Walker's Mate Yang lagi nonton Kalau dari aku ya Pao Diskusi kali ini Benar-benar nambah Insek banget Mengenai Probono Dan Aku bisa nambahin Sedikit kesimpulan nih Bahwa Probono Merupakan asal Pembunuhan hak Warga negara Atas akses terhadap Keadilan yang dapat Diberikan kepada Masyarakat miskin Dan masyarakat yang Tidak memiliki akses Terhadap keadilan Dan bantuan hukum Di Indonesia sendiri Berdasarkan undang-undang Undang-undang advokat Seorang advokat Wajib memberikan Layanan Probono Sedangkan di California Belum diatur Mengenai kewajiban advokat Untuk memberikan Layanan Probono Kalau dari segi Pelaksanaannya Layanan Probono Di Indonesia Bisa didapat Dengan cara permohonan Ataupun inisiatif Dari advokat Kalau di California Pelaksanaan layanan Permohonan dapat Setelah permohonan Diterima Kalau dari aku Gitu sih Pawe Kalau kamu mau Nambahin nggak ya Mungkin aku izin Nambahin sedikit Kali ya Isan Baik di California Ataupun Indonesia Para advokat Dianjurkan untuk Melakukan layanan Dengan waktu yang layak Yaitu 50 jam per tahun Pada kedua negara pun Dapat disimpulkan Bahwa Belum berjalannya Dengan baik Sistem pelaporan Layanan Probono Oleh karena itu Kinerja Probono Yang telah dilakukan Oleh advokat Tidak terdokumentasikan Hal tersebut Menyebabkan Pengawasan dan Evolasi pasaran Probono Belum dapat berjalan Secara maksimal Terima kasih banyak Epo Untuk tambahan Simpulannya Nggak kerasa nih Kalau kita udah diskusi Hampir 10 menit lamanya Dan itu artinya Podcast lovers Harus undur diri Nah sebelum mengakhiri Podcast kita kali ini Aku mau berterima kasih Kepada Tony dan Hadi Yang udah bersedia Ikutan diskusi sama kita Serta lovers Yang udah nonton Podcast kita kali ini Nah setuju sama Isan Sekali lagi I want to say thank you To our guest speaker today Yaitu Tony dan Hadi Dan untuk semua Love First Mate Yang udah nonton Semoga podcast ini Dapet menambah pengetahuan Serta bermanfaat Bagi kita semua Terima kasih semuanya Thank you juga Kalau begitu Kami pamat undur diri ya Dadah 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 Terima kasih.